Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Jumat yang berkah Salam Sejahtera Baik Dimanapun Anda berada Oke Konten hari ini saya akan memberitahukan Yaitu Bagi ekspatriat Baik Yang mau cuti Maupun Yang sudah cuti di Indonesia Oke teman oke sahabat Ini penting sekali Informasi ini karena Negara Saudi sudah Mengizinkan untuk masuk Tidak melalui transit Dari negara Satu Kena gara Lainnya Maksudnya Bisa masuk ke Saudi Yaitu Derek Yaitu Langsung Tapi itu pun ada syaratnya Dan syaratnya itu pun Ada yang manis Ada yang baik Seperti Baiknya Kopi Espresso Ini yang bagi Cuti sebelum-belumnya Tetapi Manis buat Teman-teman Saudara-saudara yang Ingin cuti Di hari-hari ini Di bulan-bulan ini Dan Selanjutnya Saudi mengizinkan Untuk masuk di negara Bagi Yang sudah Divaksin Dua kali Permasalahnya Yaitu Vaksin Dua kali Bagi Teman-teman Yang sudah Cuti sebelumnya Otomatis Baik Karena apa? Karena Belum vaksin Nah itulah Problemnya Yang Sudah cuti duluan Oke Solusinya Yaitu Kalau Mau Masuk di Saudi Bagi Teman-teman Yang Sudah Terlanjur Cuti Di bulan-bulan Yang lalu Anda Harus Vaksin Yaitu Satu Yaitu AstraZeneca Dan Pfizer Itulah Yang Diperbolehkan Untuk Negara Saudi Akan Tetapi Kebanyakan Teman-teman Dan Saudara-saudara Yang Sudah Cuti Vaksinnya Adalah Sinopak Sinopak Made in China Kembali Lagi Menanyakan China Sinopak Tidak Diakui Di Negara Saudi Itulah Konser Vaksinnya Pahitnya Untuk Teman-teman Yang Duluan Cuti Terus Manisnya Yaitu Buat Teman-teman Yang Belum Cuti Ataupun Yang Mau Rencana Cuti Di Bulan-bulan Ini Dan Selanjutnya Karena Sebagian Besar Teman-teman Sudah Divaksin Yaitu Astra Sinica Dan Pfizer Itulah Informasi Yang Saya Dapat Ini Bisa Di Pertanggungjawabkan Dan Yaitu Tadi Teman Sahabatku Kalau Kalau Anda Mau Masuk Di Saudi Harus Vaksin Selain Sinovac Ya Terutama Yang Dia Minta Dari Negara Saudi Yaitu Astra Radzineka Dan Pfizer Dan Lain-lainnya Saya Tidak Tahu Yang Jelas Setahu Saya Dua Itu Mudah-mudahan Informasi Ini Sangat Bermanfaat Sekali Terutama Bagi Espatriat Yang Mau Cuti Ataupun Yang Mau Balik Sebelumnya Saya Banyak-banyak Terima Kasih Karena Anda Telah Melonton Video Saya Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Selamat Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Ucapkan Banyak-banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton